Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah. Kejadian 17 ayat 1 Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan terhilang dari tanganku. Yohanes 10 ayat 27-28 Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapak kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. 1 Yohanes 3 ayat 1 Tetapi, kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Matius 6 ayat 20 Bertobatlah, hendaklah kamu, masing-masing memberi dirimu di baptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia roh kudus. Kisah para rasul 2 ayat 38 Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? 2 Korintus 13 ayat 5 Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Matius 6 ayat 22 Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roma 8 ayat 1 Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Masmur 34 ayat 15 Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Pengkotbah 8 ayat 11 Tetapi aku berkata kepadamu, Lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Yohanes 4 ayat 35 Dalam dialah ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Yohanes 1 ayat 4 Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Ibrani 10 ayat 14 Ada tulisan di atas kepalanya, Inilah Raja Orang Yahudi Lukas 23 ayat 38 Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, Mengucap berkat, Memecah-mecahkannya, Lalu memberikannya kepada murid-muridnya, Dan berkata, Ambillah, makanlah, Inilah tubuhku. Matius 26 ayat 26 Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Lukas 24 ayat 5 dan 6 Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam dia, Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah para rasul 4 ayat 12 Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Roma 3 ayat 28 Takut kepada orang mendatangkan jerat, Tetapi siapa percaya kepada Tuhan, Dilindungi Amsal 29 ayat 25 Tugas ini kuberikan kepadamu, Supaya dikuatkan oleh nubuat itu, Engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. 1 Timotius 1 ayat 18 sampai 19 Maka, kata Yesus sekali lagi, Damai sejahtera bagi kamu, Sama seperti Bapak mengutus aku, Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Yohanes 20 ayat 21 Tetapi, oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus, Yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. 1 Korintus 1 ayat 30 Hati yang gembira adalah obat yang manjur, Tetapi, semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat 22 Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, Lalu, Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriaku minta tolong. Masmur 40 ayat 2 Sebab, penderitaan ringan yang sekarang ini Mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal Yang melebihi segala-galanya, Jauh lebih daripada penderitaan kami. 2 Korintus 4 ayat 17 Hambamu aku ini, Buatlah aku mengerti, Supaya aku tahu peringatan-peringatanmu. Masmur 119 ayat 125 Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya, aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu Dan memberitahukan perkataanku kepada kamu. Amsal 1 ayat 23 Tuhan menetapkan langkah-langkah orang Yang hidupnya berkenan kepadanya. Masmur 37 ayat 23 Aku bersyukur kepadamu Karena kejadianku dasyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Masmur 139 ayat 14 Dengan tidak beralih, Tiang awan itu tetap ada pada siang hari Dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Keluaran 13 ayat 22 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!